Shen Rukas Rotua atau SLR 19 tahun telah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh temannya Mario Dandisatrio terhadap anak pengurus gerakan pemuda Ansor yakni D, 17 tahun. Penganiayaan dilakukan Mario Dandisatrio 20 tahun terhadap D di Kompleks Grand Permata, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tepatnya pada Senin 20 Februari 2023 malam. Belakangan diketahui bahwa Shen pernah mengenyam pendidikan di salah satu SMA swasta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Shen juga tercatat sebagai siswa penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Berdasarkan daftar siswa penerima KJP yang diduga dikeluarkan oleh Distrik DKI Jakarta, nama Shen tercatat pada urutan ke-1738. Tercatat pula bahwa distribusi KJP untuk Shen ada di salah satu SMK negeri pada 14 Desember 2019 pukul 10 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Apabila merujuk data penerimaan KJP pada 2019, artinya Shen saat itu masih berusia 15 tahun. Adapun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nadiana, belum merespon. Sebagai informasi, Shen menjadi salah satu tersangka kasus penganiayaan terhadap D beberapa waktu yang lalu. Satu tersangka lainnya yakni Mario, di mana Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023. Tepatnya di Kompleks Grand Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Adapun Mario marah mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut pacarnya AG 15 tahun mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario kemudian menceritakan hal itu kepada temannya Shen Lukas 19 tahun. Kemudian Shen memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban hingga koma. Shen juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Kini Mario dan Shen telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Mario dijerat dengan Pasal 76C, Cungto Pasal 80, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP Sementara itu Shen dijerat Pasal 76C, Cungto Pasal 80, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 KUHP Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.